Nomor 10, in the direct method, how is vocabulary typically introduced to language learners through translation exercises? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SQZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan latihan soal untuk pre-test PPG Bahasa Inggris. Ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang ada dan di sini juga saya menyajikan beberapa varian soal, beberapa tipe soal. Salah satunya yaitu ada reading, ada grammar juga, ada pedagogi juga. Nah, supaya melatih teman-teman dalam mengerjakan tugas, jadi tidak hanya menyimak saja, coba dikerjakan, diberhentikan dulu, di-pause dulu videonya, setelah itu dikerjakan. Karena biasanya untuk soal reading, itu kalau kita tidak membiasakan diri untuk membaca itu akan malah jadi pusing. Oleh karena itu saya menyarankan teman-teman sekalian untuk dikerjakan dulu dan setelah itu baru lihat pembahasannya. Oke, sebelum kita mulai tidak lupa saya mendoakan semoga rekan-rekan semuanya dimudahkan, dilancarkan dan lulus di pre-test PPG tahun ini. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Oke, number one. Nah, this is the passage ya. Dan inilah yang umum kita lihat, passage-nya itu panjang-panjang. Kalau kita tidak biasa itu malah pusing. What is the main idea of the passage? Apalagi pertanyaannya tentang main idea seperti ini. Apabila text-nya terlalu panjang seperti ini, kita hanya bisa lihat atau tips-nya bisa kita lihat saja di paragraf pertama dan kedua. Di setiap paragraf, di awal kalimat, kalimat pertama dan kalimat kedua. Dibaca. Nah, dibaca dulu. Karena ini yang paling sulit. Ingat metode skimming dan scanning. Apabila belum tahu tentang apa itu metode skimming dan scanning. tips menaklukan soal reading, silakan tonton video-video saya sebelumnya. Apabila videonya istilahnya tidak beraturan, silakan cari playlist. Di playlist-nya itu ada untuk pre-test PPG khusus. Jadi, kalau lewat playlist itu lebih mudah. Jadi, semua tentang pre-test itu terkumpul di sana. Oke, the correct answer for this one is the critical role of this in pollination and the global effort to combat their decline. Jadi, kalau secara keseluruhan dari paragraf satu, dua, dan tiga ini adalah peran penting ya dari pollination. Dan, langkah-langkah, usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi kekurangan B. Seperti itu. Next, which of the following is not a strategy mentioned for mitigating the population decline? Jadi, langkah mana yang bukan termasuk strategi untuk mengurangi atau lebih ke apa ya istilahnya kalau mitigate itu lebih ke meredakan mungkin. Ya, sebenarnya untuk mengurangi supaya populasi itu tidak terus menurun. Nah, mana yang tidak termasuk langkahnya? Ingat, kita harus cari kata kunci. Di sini kan, strategy for mitigating B. Nah, ini bisa jadi kata kuncinya mitigating population decline. Nah, silakan dicari dulu itu ada di mana. Nah, kan? Kita bisa lihat nih, di sini nih. Nih, ketemu nih ada kata-kata mitigate, ya, the decline. Nah, berarti baca ini secara keseluruhan bila perlu dari awal kalimat ini sampai akhir supaya pahamnya secara menyeluruh. So, the correct answer for this one is banning all forms of agriculture. Ya, ini sebenarnya logis juga sih tanpa membaca pun. Jadi, kita melarang ya semua bentuk pertanian gitu. Ini emang tidak tepat. What are some of the local level strategies mentioned for creating B-friendly environment? Oke, ini local level strategies mentioned for creating B-friendly environment. Ini bisa jadi local level strategy, ya. Atau friendly environment. Silakan dicari dulu. Nah, kan di sini bisa kita lihat nih. B-friendly environment by planting native flowers, setting up B-hotels, and reducing pesticide use. So, what are some of the local strategies mentioned for creating B-friendly environment? A, setting up B-hotels, and reducing pesticide use. Oke. Implementing global policies, and ini sudah jelas ya. Kayaknya A, increasing urbanization and expanding agriculture. D-monitoring the population closely and adapting conservation strategies. E-conducting. Ini kayaknya sudah jelas tadi disebutkan. Jadi, kalaupun panjang teksnya, kalau kita tahu kata kunci, biasanya tidak rumit. Dan kata kunci-kata kunci tadi itu lebih mudah ditemukan ketika tadi pas pertanyaan pertama kita baca secara keseluruhan teksnya. Atau di-skim dulu gitu. Dengan skimming. Jadi, akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal berikutnya. Oke, the correct answer is A. Nomor 4. Why are public awareness campaigns considered important in the conservation effort to be? Ini kata kuncinya nih, public awareness campaign. Oke, nah kita lihat ya. Ini public awareness campaign. Apabila kita lihat semuanya nih, ada nih kata-katanya di sini nih, public awareness campaign. Tinggal kita lihat saja bisa jadi kalimat di sini atau kalimat sebelumnya untuk menemukan jawabannya. Oke, the correct answer for this one is to highlight the role of bees in ecosystem and agriculture. Oke, saya mumpung masih ingat ketika menjawab soal-soal seperti ini, ingat time management. Jangan kita terlena menggunakan waktu. Kita hanya fokus pada satu pertanyaan. Kalau tidak selesai dalam 50 detik, katakanlah kita buru-buru pindah. Seperti itu. Oke, this is I think about grammar ya. Select the sentence that correctly uses the subjunctive mood. Nah, ini untuk materi tentang subjunctive mood itu, saya pernah membahasnya. Silahkan cari di video-video pre-test PPG yang sebelumnya saya buat ya. Nah, sebetulnya kalau di sini sih, kalaupun kita tidak tahu, ini sebenarnya mudah ya. Ini A, conditional, bukan subjunctive, B juga ini bukan, C mungkin, unless ini conditional, E, conditional. So, I think it is obviously the right answer is C. It is important that everyone attend the meeting. Untuk penjelasan tentang subjunctive mood, silahkan cari di video-video sebelumnya. Atau searching di internet juga banyak sih. Nomor 6, which of the following is coordinating conjunction? Jadi, konjungsi sebagai koordinat. A, N, D, because, C, although, D, however, E, therefore. Nah, silahkan dipilih mana yang termasuk konjungsi koordinat. The correct answer is N. Jadi, N termasuk ke dalam konjungsi koordinat. Kalau because, kira-kira masuknya konjungsi apa? Although, however, atau therefore. Oke, kita harus siap-siap tahu dan benar-benar dipelajari ya. Misalkan kalau because itu kan cause and effect ya, itu masuknya. Just to correct causative construction for the sentence, the mechanic repaired my car. Oke, ini interesting ya, causative construction. Ini pernah saya bahas juga tuh. Lihat saja di cover-nya itu. Suka saya sebutkan causative misalnya. Jadi, ini lebih ke penguatan saja sebetulnya. The mechanic had me repair my car. The mechanic made my car be repaired. C, the mechanic got my car repaired. D, the mechanic repairing my car. E, the mechanic repairing me, my car. Kita bisa gunakan eliminasi sih ya. Kalau kayak D dan I ini, acak-acakan nih kalimatnya kan. Langsung repairing ini. C mungkin, the mechanic made my car be repaired. Oke. The mechanic had me repair. Ini juga tidak tepat, kurang tepat. Tinggal B dan C. The correct answer is C ya. The mechanic got my car repaired. Nah, ini pola causative. Next. What is the difference between accuracy and fluency in language learning? Accuracy emphasizes speaking fluently. Nah, ini sudah jelas salah ya. Kan ini kan awal katanya hampir sama. The fluency itu pasti berhubungan dengan fluently. Accuracy and fluency have the same meaning. I think this is incorrect. Both only apply in the context of writing. D, fluency applies only in speaking context. While accuracy applies in only writing context. Mungkin. E, accuracy emphasizes the correct use of grammar. While fluency focuses on speaking smoothly. The correct answer is E ya. The difference between accuracy and fluency. Jadi, kalau fluency itu lebih ke, ya kita bisa ngobrol dengan lancar. Kalau akurasi itu penggunaan kalimatnya sesuai dengan aturan atau tidak. Susunan kalimatnya betul atau tidak. 9. Which of the following is not reading skill development strategy? SQ3R, scheming and scanning. Think, pair, share. No, want, learn. Role, play. Mana yang bukan termasuk perkembangan atau pengembangan atau strategi untuk reading skill. Silahkan dipilih apakah betul atau tidak. The correct answer is, think, pair, share is not a reading skill development. Why? Think, pair, share is a strategy to develop understanding through sharing ideas and discussion, not specifically for reading skill development. Nah, barangkali di sini ada tuh yang bertanya, ya kan, kenapa role play itu tidak termasuk reading skill? Atau masuk reading skill, mohon maaf. Nah, kalau role play itu kan otomatis kita itu di sana harus membaca yang namanya script, ya. Mau tidak mau. Harus menghapal script. Dan itu adalah termasuk ke dalam reading skill. Number 10, in the direct method, how is vocabulary typically introduced to language learners? True, translation exercises. B, via explicit grammar rule. C, emphasizing written exercises. D, directly in the target language context. E, using only visual aids and features. What do you think? Ini kalau direct method itu teorinya seperti ini, bahwa mengajarkan bahasa itu harus langsung diaplikasikan. Sehingga pengaplikasian di dalam kelas itu adalah menggunakan bahasa target. Kalau yang dipelajari bahasa inggris, maka di kelas itu siswanya mau level apapun, itu menggunakan bahasa inggris. Itu direct method. Jadi langsung, bahasa target itu langsung digunakan. Tidak digunakan dengan lokalnya. Dengan bahasa ibunya. Seperti itu. Jadi langsung bahasa target digunakan. Kalau kita belajar bahasa inggris, ya langsung bahasa inggris digunakan. Itu direct method. Oke, the correct answer for this one is directly in the target language context. Tapi direct method itu yang menariknya, dia tidak mempelajari grammar secara spesifik. Tapi grammar itu langsung diaplikasikan. Misalkan ketika kita bertanya konteksnya daily activity, maka tidak diajarkan dulu misalkan gunakan simple present. Tapi langsung saja misalkan, kalau pertanyaan, what do you like to do every day? Where do you go? What do you do? Seperti itu. Jadi menggunakan polanya itu langsung sesuai konteks. Misalkan, let's talk about yesterday. Where did you go? Oh, I went to. Seperti itu. Itu direct method. Oke, I think that's enough for the exercise. If you think this is useful, you can share to your friends. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.